Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua Langsung aja, gua ingin news update, ngobrol ringan sedikit nanti ini terkait dengan Cristiano Ronaldo Update Cristiano Ronaldo yang, ya statusnya masih dengan, sorry, masih sebagai pemain Manchester United Oleh karena itulah, gua juga ingin memberikan update kabarnya Tentu saja kemarin telah selesai melakukan interview bagian kedua Bukan selesai sih, tapi sudah ditayangkan ya Karena interviewnya sendiri dengan Pierce Morgan itu kan sudah berlangsung atau diambil di syutingnya Itu pekan yang kemarin, pekan yang lalu Ada bagian pertama, ada bagian kedua Dan di bagian kedua, jelas sekali Cristiano Ronaldo selain juga mengkritik infrastruktur Lalu juga fasilitas klub Mengkritik Glazers juga Tapi dia juga dengan jelas menyerang Eric Ten Hag Di bagian pertama, dengan jelas dia menyerang Ralf Ranyik Lalu dia juga menyinggung beberapa mantan pemain Manchester United Gary Neville Dan juga Wayne Rooney Sangat disayangkan Di kabar yang terbaru dari Fabrizio Romano di channelnya Disebutkan kalau Pihak klub Manchester United ini kecewa dan juga marah Dengan apa yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo Jelas menurut gue dengan amatiran ini adalah bentuk perlawanan Dia ke klub Mungkin ada beberapa pendapat mengatakan Kalau ya dia juga apa namanya Membuka informasi tentang infrastruktur yang kurang Tentang Glazer yang tidak peduli dengan klub ya Tapi menurut gue Ya Kenapa caranya seperti itu? Artinya dia harus membuka ini ke publik Dimana statusnya dia Ini masih sebagai pemain Manchester United Yang menerima 500 ribu euro Per bulan gajinya Yang menurut gue ini aneh aja gitu ya Dan juga Kritik terhadap Manager Ini jelas merupakan pelanggaran sih menurut gue dengan amatiran Karena kalau melihat Di Klub lain Atau di Manchester United Ketika masih bersama dengan Sir Alex Ferguson Jelas hal-hal seperti ini Hal-hal yang tidak bisa ditolari sama sekali oleh Sir Alex Ferguson Ada juga beberapa spekulasi ataupun pendapat Mengatakan kalau Ini gue baca dari kolom komentar ya Terima kasih sebelumnya Sobat football United Kalau Ya Sir Alex Ferguson memberikan Semacam kayak apa ya Bisa jadi memberikan persetujuan Terhadap Cristiano Ronaldo Karena kan Bagaimana kedekatan hubungan antara keduanya Menurut gue jelas tidak mungkin hal tersebut Sir Alex Ferguson Paling anti sama hal yang begini Ruth Valisteroy Yapstab Bahkan David Beckham Melakukan hal yang lebih kecil sebenarnya Dari yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo Dan Sir Alex Ferguson sangat tegas Mereka selesai di Manchester United Dan dari hal tersebut Banyak juga perkiraan Kalau memang nasib dari Cristiano Ronaldo di Manchester United ini akan selesai Dan klub Ternyata Membuat Pernyataan Sikap ya Terkait dengan Apa yang Terjadi Karena Interviewnya sudah lengkap Bagian pertama dan juga bagian kedua Ini adalah statement dari Manchester United Mengatakan kalau Pagi ini Waktu setempat ya Manchester United ini Menginisiasi Langkah-langkah Untuk merespon Interview dari Cristiano Ronaldo Tapi Klub juga Belum akan memberikan Komen lanjutan ya Karena Masih memproses Dan menunggu Kesimpulannya Yang menarik Selain Dari Pihak Manchester United Lowry Whitwell Dari The Athletic Ini juga memberitakan Kalau Manchester United ini Sedang Mengeksplore Kemungkinan untuk Meng-cancel Kontrak dari Cristiano Ronaldo Kontrak dari Cristiano Ronaldo Ini kan Akan selesai Di Di musim panas tahun depan Namun Bisa saja Karena kejadian Yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo Maka Manchester United ini Akan Meng-cancel Atau menghentikan Kontraknya Ini Yang sedang Dibahas oleh Klub Kalau menurut gue Dengan amatiran Meng-akhiri Atau memutus Kontrak dari Cristiano Ronaldo Ini kan Ada dua Kemungkinan Nomor satu Klub membayar Kompensasi Nomor dua Bisa jadi Klub tidak membayar Kompensasi Kalau melihat Ada celah Dari sisi hukum Justru Cristiano Ronaldo Yang dipecat Dan harus Membayar Denda Itu juga bisa Atau Sorry ada Kemungkinan ketiga Yaitu Mutual Agreement Atau Kesepakatan bersama Itu juga Bisa terjadi Kabar lainnya Dikabarkan oleh Chris Wheeler Ini gue ambil dari United Reports Kalau Glazer Richard Arnold John Murtoh Dan juga Eric Tenha Memutuskan Kalau Cristiano Ronaldo Sudah membakar Jembatan Di Manchester United Ini istilah ya Artinya membakar Hubungan Atau memutus Hubungan dengan Manchester United Dan tidak ada Lagi Jalan kembali Untuk dirinya Ke klub Wow Ini jelas sekali ya Manchester Sorry Cristiano Ronaldo Akan secara efektif Dipecat Oleh Manchester United Karena melanggar Kontrak Dikabarkan Dia akan kehilangan 16 juta Pounds Dari total gajinya ya Manchester United Juga memutuskan Tidak ada Jalan lain Dan Rekan-rekan Timnya juga Terganggu ya Artinya Tidak suka lah Dengan Cristiano Ronaldo Dari The Telegraph Mengabarkan Kalau Manchester United Ini tidak Menginginkan Cristiano Ronaldo Kembali Setelah Piala Dunia Dan dia Secara efektif Membuat dirinya Sendiri Ya artinya Menjadi Person Yang tidak Diinginkan Karena lebih demikian Di klub Dan juga Di Carrington Dan kabar Dari Fabrizio Romano Juga Mengatakan Kalau betul Manchester United Ini Sedang Mempersiapkan Untuk Meninstruksi Cristiano Ronaldo Untuk Tidak Tidak Usah Kembali Ke Carrington Setelah Piala Dunia Ini Merupakan Rencananya Wow Ini Merupakan Satu Dari Banyak Langkah Yang Disiapkan Oleh Manchester United Dan Akan Ada Langkah-langkah Selanjutnya Di Hari-hari Kedepan Wow Jadi Sudah Jelas Ini Sikap Dari Manchester United Dua Bagian Dari Wawancara Interview Dengan Piers Morgan Sudah Keluar Sekarang Pihak Klub Sedang Mempersiapkan Langkah-langkah Selanjutnya Bahkan Dikabarkan Memang Menuju Ke arah Kalau Cristiano Ronaldo Ini Supaya Tidak Usah Kembali Lagi Ke Manchester United Setelah Piala Dunia Berarti Akhir Desember Tengah Atau Akhir Desember Langkah Yang Tegas Menurut Gue Karena Memang Ini Yang Diperlukan Apa Yang Dilakukan Oleh Cristiano Ronaldo Menurut Gue Ini Merusak Dressing Room Bisa Dibayangkan Kalau Dia Kembali Bagaimana Hubungannya Dengan Eric Tenhach Bagaimana Hubungan Juga Dengan Pemain-pemain Lain Menurut Gue Ini Sudah Sangat Mengganggu Dan Sikap Manchester United Yang Memang Menuju Mengakhiri Kerjasama Dengan Cristiano Ronaldo Menurut Gue Eringan Amatiran Berita-berita Tadi Opini Gue Memang Tepat Ini yang Harus Dilakukan Hanya 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 Seperti Seperti Yang Gue Katakan Di Video Gue Sebelumnya Bagaimana Apakah Akan Dilakukan Pemutusan Kontrak Lalu Manchester United Membayar Kompensasi Atau Manchester United Akan Menunggu Ada Klub Mentransfer Cristiano Ronaldo Atau Akan Diadakan Mutual Agreement Atau Kesepakatan Bersama Atau Klub Akan Mencari Celah Dari Sisi Hukum Sehingga Cristiano Ronaldo Akan Didenda Itu Juga Bisa Banyak Banyak Kemungkinan Banyak Pilihan Tapi Yang Jelas Cristiano Ronaldo Nampaknya Betul Betul Sudah Selesai Di Manchester United Hanya Tinggal Menunggu Prosesnya Saja Bagaimana Sangat Disayangkan Tentu Saja Seorang Yang Menjadi Icon Dari Manchester United Meninggalkan Manchester United Dengan Cukup Baik Ketika Real Madrid Berapa Tahun Disana Memenangkan Banyak Gelar Lalu Juventus Juga Dielulukan Oleh Fans Tapi Setelah Kembali Setelah Musim Pertamanya Memasuki Musim Keduanya Harus Berakhir Seperti Ini Di Klub Disayangkan Tentu Saja Akhir Yang Seperti Ini Mengecewakan Gue Secara Pribadi Tapi Manchester United Harus Terus Berjalan Menurut Gue Tidak Ada Pemain Yang Lebih Besar Daripada Klub Itu Rumusnya Kan Seperti Itu Sekarang Tinggal Menunggu Seperti Apa Gue Harapkan Si Segala Keputusan Yang Akan Diambil Tentu Saja Dengan Terkait Cristiano Ronaldo Gue Harapkan Sekali Lagi Jangan Di Piala Dunia Menurut Gue Biarkan Dia Konsentrasi Di Portugal Dulu Karena Kalau Manchester United Nanti Mengambil Keputusan Selama Piala Dunia Yang Sangat Ekstrim Nanti Kalau Ada Apa-apa Dengan Performa Tim Nasional Menurut Menurut Nanti Bisa Kena Imbasa Menurut Gue Biarkan Piala Dunia Menurut Gue Nanti Setelah Piala Dunia Baru Di Diumumkan Keputusan Resminya Seperti Apa Tidak Usah Terburu-buru Menurut Gue Dan Kabar Yang Gue Dapatkan Tim Hukum Manchester United Ini Sedang Bekerja Mencari Pelanggaran Pelanggaran Dari Sisi Hukum Terkait Dengan Kontrak Dari Cristiano Ronaldo Lalu Juga Nanti Setelah Piala Dunia Baru Diumumkan Menurut Gue Demikian Dan Gue Harapkan Kalau Bisa Ada Ketemu Langsung Dari Pihak Klub Dan Juga Langsung Dari Sang Pemain Dikatakan Anda Kita Pecat Anda Kami Pecat Jadi Tegas Sampai Seperti Itu Menurut Gue Dan Tidak Kalah Pentingnya Langkah Selanjutnya Dari Manchester United Karena Manchester United Juga Harus Mendatangkan Pemain Baru Penyerang Baru Dan Bursa Transfer Musim Dingin Akan Dibuka Tentu Saja Di Bulan Januari Nanti Ini Harus Dimanfaatkan Karena Kabar Sebelumnya Manchester United Akan Berkonsentrasi Musim Panas Tahun Depan Tapi Dengan Keadaan Yang Seperti Ini Harus Juga Fleksibel Karena Kalau Tidak Tentu Saja Akan Sulit Bagi Manchester United Karena Kedalaman Squadnya Menurut Gue Akan Berkurang Terutama Di Lini Depan Walaupun Kontribusi Dari Cristiano Ronaldo Juga Tidak Besar Besar Banget Sampai Dengan Awal Musim Tapi Menurut Gue Paling Tidak Dari Sisi Personal Jumlah Pemain Ini Harus Ditutupi Syukur Syukur Bisa Menambah Kualitas Mendatangkan Pemain Dengan Kualitas Yang Bagus Juga Ini Kenapa Tidak Kurang Lebih Demikian Ngobrol Ringan News Update Kali Ini Terkait Dengan Statement Atau Sikap Dari Manchester United Secara Resmi Diumumkan Di ManUnited.com Atau Di Social Media Manchester United Juga Sekali lagi Manchester United Akan Merespon Tapi Belum Akan Memberikan Komentar Karena Sedang Memproses Dan Di Kabar Lainnya Tadi Gue Sudah Sebutkan Memang Menujunya Akan Mengakhiri Sorry Akan Mengakhiri Kerjasama Antara Manchester United Dan Juga Cristiano Ronaldo Bahkan Secepatnya Setelah Piala Dunia Dengan Demikian Berarti Cristiano Ronaldo Sudah Memainkan Partai Terakhirnya Atau Pertandingan Terakhirnya Dengan Manchester United Kurang Lebih Demikian Ada Komen Drop Di kolom Komen Seperti Biasa Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Solat Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Glory Glory Manchester United Totoo